Dipersembahkan oleh Saya ingin mulai terlebih dahulu dari replik dan duplik itu Di dalam sistem peradilan pidana ada sebuah model yang disebut adversary model Atau model pertarungan Bahwa hari ini pertarungan itu sejak dari Sejak dari requisitor sampai ke pledoi kemudian replik dan duplik Itu boleh digambarkan sebagai pertarungan antara jaksa penuntut umum Dengan penasihat hukum mewakili terdakwa Nah mereka akan bertarung untuk mengejar kebenaran Dan kebenaran itu ada di tangan hakim Mereka akan tetap berusaha bagaimana meyakinkan hakim Bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan di sidang pengadilan itu Bisa dibuktikan Termasuk tentang pasal 338 atau 340 Masing-masing pihak tentu kalau jaksa penuntut umum Karena posisinya Dia pasti akan membuktikan dakwaan primernya Bahwa di dalam kasus ini Terpenuhi unsur 340 Seperti yang tadi Mbak Zilvia sebutkan Menurut pro FLW terpenuhi atau tidak? Khususnya untuk kesambung Saya mungkin tidak ingin mendahului hakim ya Karena saya punya sebuah prinsip bahwa Apa namanya Pada ketika kasus itu sudah ada di badan peradilan Saya takut masuk ke dalam wilayah Yang menjadi kewenangan hakim Karena ini berpotensi menimbulkan apa yang disebut dengan Trial by the press Hakim itu kan adalah Merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka Tapi hari ini saya melihat justru Ada kontroversi Kontroversi juga nih Mbak Zilvia Kontroversi antara pada satu sisi Kebebasan kekuasaan kehakiman Dengan kebebasan mengemukakan pendapat Ini ada kontroversi hari ini Hakim besok memutuskan perkara Hari ini kita Siapa yang bisa menjamin bahwa hakim itu akan terbebas Dari adanya pengaruh-pengaruh yang Dikemukakan oleh para pengamat Para ahli dan sebagainya Jadi oleh karena itu intinya yang ingin saya katakan adalah Kalau seandainya ketiga karakteristik yang Mbak Zilvia Singgung tadi itu Terpenuhi dalam sidang pengadilan ini Maka 340 tentu terpenuhi Oke Kalau menurut Bang Jamin Jaksa berhasil atau tidak membuktikan 340 itu? Sebenarnya 340 itu sangat gampang Dibedakan dengan 338 Kalau fakta ya kita bicara fakta Kalau pada saat disampaikan oleh PC ke Verdi Sambu Ada suatu kejadian yang memalukan keluarga Lalu dia datang dari Magelang ke Saguling Dan sudah ditunggu sama Sambu Pada saat itu juga dieksekusi Itu langsung 338 Kalau eksekusinya di Saguling? Di Saguling Oke Tapi permasalahannya itu tidak dilakukannya disitu Masih ada waktu keliling Kemana-mana Itulah ketenangan-ketenangan itu Baru dieksekusinya di Durin 3 Jadi ukuran jeda waktu itu ada tidak sih? Ukuran persisnya berapa? Ya itu tadi Kalau dia langsung eksekusi di Saguling Selesai Itu 338 Tapi karena dia masih manggil Ricky Rijal Dia masih manggil si Eliezer Dan itu dilakukan di Durin 3 Itu terhitung ada jeda waktu dan dalam kondisi tenang Jauh sekali jeda waktunya sangat tenang sekali Menurut saya yang harus diperhatikan disini adalah Kehendak itu kapan timbulnya? Kehendak untuk membunuh itu kapan? Apakah pada ketika di rumah Saguling Atau pada ketika di Durin 3? Bedanya apa? Nah ini saya tidak pengacara ya Saya tidak penasihat hukum Kita harus bedakan Kalau seandainya kehendak itu adanya Sejak dari rumah Saguling Saya kira Pak Ginting betul Tapi kalau kehendak untuk menghilangkan nyawa itu adanya Adalah pada ketika tiba Atau sampai di rumah Durin 3 Nah ini patut dipertanyakan Kalau kalimatnya begini Pak Emil Ricky Rijal Berani enggak kau backup saya Kalau dia macam-macam kamu tembak Itu kalimatnya Kalimat membunuh Atau kalimat bukan membunuh pada saat itu di Saguling Nah itulah konteksnya Maka saya katakan Niatnya itu sudah muncul dari Saguling Kenapa? Karena sudah dipersiapkan orang dan alat Untuk melakukan suatu pembunuhan Baik Itulah konteksnya disitu Jadi Anda yakin Pasal 340 terbukti ya? Sangat yakin saya Oke Pak Jasman juga yakin? Saya sangat yakin Mikrofonnya boleh? Nah Saya sangat yakin Kalau saya pernah mengatakan Niat membunuh itu Terdorong oleh emosi yang tidak terkendali Begitu FS mendengarkan dari istrinya Bahwa istrinya itu diperkosa Disitu sudah mulai timbul niat Dan kalau dieksekusi saat itu juga 338 Tapi karena dieksekusinya di Durin 3 Ada jeda waktu Makanya 340 Bukan masalah tempat Kalau saya berbeda Mohon izin Saya mohon izin Saya enggak Berbeda pendapat Bukan masalah tempat Adakah waktu untuk berpikir Membatalkan Atau melanjutkan Itu perbedaan antara Merencanakan Dengan melaksanakan Itu menurut pemahaman saya Sewaktu saya belajar dari Tapi harus diingat juga Mikrofon profil Harus diingat juga Kalau seandainya dieksekusi Di rumah Saguling Maka itu akan berhadapan Dengan prinsip lain Dalam hukum pidana Yang kita kenal dengan nama Pembelaan terpaksa Pembelaan terpaksa Itu justru akan Membebaskan dia Malahan dari hukuman Saya kira pasal berapa Itu pasal 48, 49 Harus kita perhatikan itu Membebaskan siapa ini? Ya karena Sambo Kalau seandainya pada ketika Dia mendengar Dia mendengar dari istrinya Bahwa istrinya diperkosa Timbul marahnya Seketika itu juga Ya dia tembak Dia bisa dibebaskan Serangannya dari mana? Maksudnya ada serangan Yang datang ke dia Itu dari siapa? Tiba-tiba Kepada kehormatan Kehormatan keluarga Itu bukan serangan Yang sifatnya fisik Terhadap orang tersebut Secara langsung Dan seketika Jadi itu gak bisa jadi Alasan di pasal 48 Kesambonya Kesambonya Bahwa ini harga diri keluarganya Harga diri dan mertabat keluarganya Yang diserang pada ketika itu Dia lihat Karena dia mendengar pada waktu itu Dia mendengar ketika di rumah Duren Tiga Kalau itu dia lakukan Tapi dia tidak boleh menyuruh orang lain Dia harus melakukan sendiri gitu Serangan langsung yang tertuju Kepada Ferry Sambo Apakah Joshua Waktu datang ke Saguling Langsung dia punya niat Untuk melakukan Menghabisi Karena dia tahu Dia akan dihabisi Nah itu mungkin masuk akal Tapi kalau Tidak ada serangan seketika Dan langsung kepada orang tersebut Pembelian terpaksanya Kayaknya gak masuk Enggak Ini harus dilihat Harus dibedakan Ini kepada Kepada harga diri keluarga Pak Albert punya pendapat lain? Saya mungkin bisa memberi contoh begini Ya Pada ketika Ketika seseorang pulang ke rumahnya Dia dapati istrinya Sedang berselingkuh dengan orang lain Dia bisa Menembak kedua-duanya Sehingga dia bisa dibebaskan dari hukuman Terima kasih Sylvia Kalau kita mau membedakan Antara 338 Sebagai pembunuhan biasa Atau Dutslah Dengan pasal 340 Mengenai pembunuhan berencana Atau premeditated motor Atau MORD Sebenarnya Kita bisa berkiblat Dari Putusan Hograt 22 Maret 1909 W8851 Di sana Hograt Memang Tidak secara eksplisit Mengatakan Apa yang seperti Prof. Elwi katakan Tiga unsur kumulatif Tetapi Tadi saya setuju sekali Apa yang disampaikan oleh Abang Jasman Ketika seorang pelaku Ada kesempatan Untuk memikirkan kembali Ulang rencananya Untuk membunuh atau tidak Disitulah disebut dengan Dulus Premeditatus Kesengajaan yang dilakukan Dengan perencanaan terlebih dahulu Untuk merampas Atau menghilangkan nyawa orang lain Nah tadi Saya agak sedikit Mislit ya Tentang fakta ya Prof. Elwi Mau izin Karena ada beberapa versi nih Setau saya Kalau saya tidak salah Kalau saya tidak clear Prof. Ijin Kejadian Itu bukannya terjadi di Magelang ya Yang terakhir Skenaryanya berubah Kan ini ada tiga fase kan Yang di Magelang Durentiga Saguling dan Durentiga Ketika ada jeda sedemikian rupa Maka ini harus dilihat Dari psikologi Sferdi Sambo Apakah Hemotwistan Keadaan jiwanya itu Mampu untuk memikirkan Bukan soal tenang atau tidak loh Tenang membunuh atau tidak ya Membunuh atau tidak bukan Tapi ada waktu yang cukup Untuk dia berpikir ulang Untuk merampas nyawa orang lain atau tidak Nah serangkain fakta-fakta itulah Yang nanti sekiranya bisa ditarik oleh hakim Menjadi satu putusan yang adil Oke baik Bapak-bapak berikutnya kita harus move on ya Ke tema kita berikutnya Yaitu soal Saya ingin memperdalam Dilema yuridis Yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Jasman Karena ini juga banyak dibicarakan Terutama terdakwa Richard Eliezer Apakah seharusnya sebagai seorang Justice kolaborator yang sudah Bekerjasama mengungkap kejahatan Patut dihargai dengan tuntutan 12 tahun penjara Atau seharusnya hakim bisa melihat Sisi kejujuran dari Richard Eliezer Kami akan mengulasi lebih jauh Pemirsa Usai Jirahat Tadis Pukul 22 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya